PEMBICARA 1 PEMBICARA 2 PEMBICARA 3 Emang paling-paling deh, sarapan pake menu khas Sunda, suka bikin lupa orang di sekitar. Apalagi kalau ada sajian pepes oncom dan ulu kutek lenca. Bukan cuma menggiurkan mata, perpaduan rasanya komplit abis. Ada rasa pahit dari lenca, tekstur lembut dan pedas dari oncom fans. Bukan pake tahu atau ikan, pepes oncom ini ada tambahan ayam. Paling pas, disantap dengan nasi liwat, FEMS. Nikmatnya luar biasa! FEMS, pepes dikenal sebagai teknik memasak khas Nusantara. Prosesnya, bahan masakan yang sudah dibumbui, dibungkus daun pisang dan dikukus. Di berbagai daerah, pepes memiliki nama lain. Di Tanah Sunda, pepes disebut dengan pais. Variasi pepes juga banyak, FEMS. Misalnya, jamur, kelapa parut, tahu, atau ikan. Kali ini, kita buat pepes oncom dengan campuran ayam ya. Sebelumnya sih, ayam disuir-suir dulu ya. Lanjut, kita olah oncom, FEMS. Sebaiknya, pake oncom yang sudah matang ya. Cirinya bisa dilihat dari warnanya yang berubah menjadi oranye. Agar rasanya tidak terlalu pahit, tekan dan hancurkan oncom, supaya teksturnya lebih halus. Untuk bumbunya, potong cabai, bawang merah, bawang putih, dan daun bawang. Lalu, campur ke dalam oncom halus tadi. Bumbu rempah-belimpah ini bisa membuat cita rasa masakan semakin sedap. Jangan lupa tambahkan ayam suwir, FEMS. Setelah rata, bungkus dengan daun pisang. Oh iya, daun pisang ternyata sudah sejak dulu digunakan untuk membungkus makanan secara alami. Umumnya sih, kuliner dari Jawa yang memakainya. Katanya sih, makanan yang dibungkus dengan daun pisang bisa memberikan aroma khas masakan. Kandungan polifenol di dalamnya juga membuat rasa masakan semakin sedap. Kalau daun pisang sudah berubah warna, tandanya pepes oncom sudah matang, FEMS. Lanjut, kita bikin ulu kutek lencah. Geprek oncom sampai tekstur halus. Bumbu juga diulek ya. Jangan lupa kasih gula merah. Tumis bumbu sampai aroma menyeruah. Tambahkan air secukupnya. Di susu lencah, dalam bahasa Indonesia, lencah disebut dengan ranti. Tanaman khas sejenis terong-terongan yang mempunyai rasa pahit. Tenang, FEMS. Rasanya nggak sepahit ketika putus cinta kok. Asal mengolahnya benar, rasanya menjadi enak. Bagi masyarakat sumedang, lencah juga dijadikan lalapan, FEMS. Tujuan lencah dimasak dengan bumbu agar teksturnya empuk dan bumbu meresap sempurna. Kalau sudah kering, tinggal diangkat deh. Kalian bisa lho menjumpai kedua menu ini di rumah makan khas Sunda. Kalau mau masak sendiri juga boleh kok.